Seekor ular piton ukuran 3, 3 meter berhasil dievakuasi tim pemadam kebakaran Damkar di Kompleks Kota Terpadu Mandiri, KTM, Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Mateng, Sulawesi Barat, Sulbar. Koordinator Damkar Mateng, Arman Arsyad bersama tim langsung ke lokasi, usai menerima laporan dari warga. Kami langsung bergegas ke tempat kejadian perkara, TKP, ujarnya saat ditemui di Posko Damkar, Kompleks KTM Tobadak, Kecamatan Tobadak, Mateng, Selasa, 1 Oktober 2024. Evakuasi berlangsung dramatis selama 15 menit. Pada saat penangkapan, ular sempat mengamuk melakukan perlawanan, namun berkat keahlian dan kehatian tim akhirnya berhasil dievakuasi, jelasnya. Arman menjelaskan, ular tersebut ditemukan di pohon yang ada di Taman KTM. Olehnya itu, usai menangkap ular tersebut, dirinya kemudian melepas liarkan kehabitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Di sini, di sini. Jelaskan sedikit dari tim Damkar Rumah Mujutengah, bahwa setelah adanya laporan dari saudara kami, anggota Sapol, yaitu atas nama Munajab, informasi dari awal dari anak sekolah yang kebetulan lewat melihat ular itu, kemudian langsung diteruskan ke posko Damkar sini pada saat ada ular yang ditemukan oleh anak siswa SMP tersebut. Oke, usai mendapat laporan itu langkah respon cepat dari Damkar itu seperti apa? Setelah mendapat laporan, kami langsung turun ke TKP untuk mengevakuasi ular tersebut. Berapa ukuran ular itu? Kami belum ukur, tapi yang jelasnya lebih dari 2 meter. Itu sekitar berapa lama tadi di evakuasi? Kurang lebih 15 menit. Ada adegan dramatis pada saat mengevakuasi ular tersebut? Mau dikatakan iya, tidak juga, karena tetap kami lakukan dengan sangat berhati-hati. Namun pada saat penangkapan pertama itu langsung mengamuk dan kemudian mencoba melakukan perlawanan. Lalu kemudian juga si ular ini agak licin. Jadi setiap teman-teman memegang, dia lepas karena licin. Berapa personil yang di TKP tadi? 5 orang. Itu TKP-nya di mana? Di komples KTM Benteng, di tempat Nongkrong. Di taman-taman. Taman-taman. Ini sudah yang keberapa kalinya di daerah situ? Kalau yang di daerah situ sudah ketiga kalinya, tetapi agak lama sih jadanya. Mungkin 2-3 bulan yang lalu baru ada di situ. Tapi bukan pas di tempat itu, hanya sekutaran Benteng situ. Di tempat berbeda, tapi di sekitaran KTM juga. Harapannya mungkin ada imbauan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.